Sangatlah perlu gereja mengadakan pengajaran kepada anak-anak remaja dan juga dewasa agar semua jemaat boleh mengaku iman percayanya. Hal ini telah dituliskan pada aturan-peraturan HKBP bab 4 pasal 4 tentang pengakuan. Pengakuan iman HKBP adalah lanjutan dari pengakuan-pengakuan iman yang sudah ada sebelumnya seperti Apostolikum, Nisianum, dan Atanasianum. Melalui pewartaan, kesaksian, surat kiriman, kirung jemaat, doa, liturgi, dan buku pelajaran selalu kelihatan dengan jelas pengakuan bahwa Yesus Kristuslah Kepala Gereja dan Tuhan dari segala Tuhan. Hal ini akan kita adakan pengajaran kepada remaja, putra, putri, dan hingga dewasa yang disebut dengan Belajar Sidi, Makatidakon Haporsiaun. Ini pelayanan kepada remaja, putra, putri dari HKBP Ambarita. Mereka akan menyaksikan iman percayanya. Nah oke, kita mau mulai pelajaran kita pada pertemuan ini. Kita beriannya, mari kita maju kita. Mari kita maju kita. Bukkabalikah. selamat menikmati 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 dalam nama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayat selamat menikmati sehingga orang yang selamat menikmati apa itu perasaan Tuhan dipersiapkan perasaan 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 selamat menikmati selamat menikmati perasaan selamat menikmati selamat menikmati perasaan selamat menikmati 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 Sekali lagi dulu dibaca kurang kompak Berarti kurang kompak ya 5 Musaonom ayat itu dimulai Ikon gogohonomu mengajarhon akkai tua keanakmu Di bagasat jabum Di dalam rumahmu Mana saya di hari Kita lihat itulah metode pengajaran Firman Tuhan Metode penyampaian kabar baik Metode pengajaran di Israel dulu seperti itulah Di rumah, di jalan, di tempat kerja Adalah suatu sarana atau tempat penyampaian perbuatan Tuhan Mereka harus belajar sejarah Mereka harus mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup mereka Dalam perjalanan bangsa Israel Nah, saudara-saudara Sementara untuk sesi pertama ini Ini adalah dulu perajaran kita Tentang baptisan Baptisan itu Dengan kesaksian iman Tidak terpisahkan Kita harus tahu Bagaimana Dasar teologis dari pada baptisan Dan mengenai kesaksian iman Kalian akan menyaksikan imannya Apa yang akan kalian saksikan Apa yang akan kalian ungkapkan Tentang apa yang kalian mau janjikan Tentang siapa yang engkau akan saksikan Itulah rutin kesaksian iman Selamat bertemu di pertemuan berikutnya